Teori ini adalah teori paling disturbing di dalam FNAF Universe. Apakah teori itu? Halo guys, Arlias, disini. Hari ini kita akan membahas mengenai teori paling disturbing di dalam Help Wanted kedua. Jadi, di dalam Help Wanted kedua kita sudah tahu menjadi siapakah kita di dalam game ini. Kalau ada yang belum tahu, kalian tonton dulu video abang yang membahas tentang siapakah player Help Wanted kedua secara detail. Nah, singkatnya, kita akan berperan sebagai ayah dari Casey. Pemeran utama dari FNAF Ruin, kini kita berperan sebagai ayahnya. Ayah Casey melanjutkan pekerjaan pada area FNAF 6 di bawah tanah, jauh di bawah Mega Pizza Plex. Mengenai motif dari apa yang ayah Casey lakukan di sana, masih tanda tanya. Namun, yang kita tahu adalah, kalau ayah Casey berusaha untuk melacak keberadaan virus Glitch Trap, yang sedikit lagi bakal musnah. Dan dalam game ini, ada dua ending, yaitu Bad Ending dan Good Ending. Kalau kita mengumpulkan hadiah Fast Force yang berbentuk Transformer, maka tanpa sengaja. Glitch Trap akan bangkit dan membunuh ayah Casey. Dan tak lama setelah diserang oleh staff bot, ayah Casey bakal terbangun pada staff bot kelinci yang kita temui di FNAF Ruin. Dan staff bot kelinci ini yang memberikan Casey topeng feni. Hal yang membuat disturbing adalah, teori jika potongan-potongan dari tubuh ayah Casey juga diimplan atau dimasukkan ke dalam staff bot itu. Hal ini ditandai dari tampilan AR, staff bot, yang sangat berbeda dengan staff bot lainnya. Bahkan berbeda sekali dengan Glamrock Animatronic. Apakah teori ini benar? Menurut abang sendiri, teori ini sangat amat kuat. Karena bahkan animatronic Bonnie, yang kita lihat pada Bonnie Ball, yang sudah hancur lebur, itu ketika kita lihat pada AR World, sama sekali tidak memiliki bagian yang aneh seperti nadi dari tubuh manusia. Begitu pula Monty dan Roxy, hanya staff bot Bonnie ini saja yang memiliki tampilan aneh. Atau bisa abang bilang tampilan yang lebih organik. Oh iya, dalam game, nama staff bot Bonnie ini dinamakan Mask Bot. Tapi kali ini abang bakal sebut staff bot Bonnie aja, biar lebih gampang. Nah sekarang guys, kalau benar, bad ending dalam health content 2 adalah ending yang canon atau ending yang sesuai alur. Karena yang memberikan topeng itu adalah ayah Casey itu sendiri. Dan di ruin kita berperan sebagai Casey yang sepanjang permainan menggunakan topeng itu. Kalau memang bad ending ini adalah ending yang canon, Maka abang bisa pastikan, jika teori ini, teori di mana potongan tubuh ayah Casey juga ikut masuk ke dalam animatronic, adalah salah satu teori paling disturbing, atau paling mengerikan di dalam game FNAF. Abang sebenarnya dari awal ketika bermain FNAF Ruin, ini sebelum health content 2 release ya. Abang sedikit curiga kenapa AR staff bot ini itu agak aneh berbentuk merah, dan juga sedikit organik. Namun karena dia adalah staff bot pertama yang kita temui di dalam game FNAF Ruin, setelah mendapatkan topeng Fanny, maka abang pikir itu biasa aja, dan mungkin desain dari para kreator FNAF Ruin. Tapi ternyata guys, mereka punya maksud lain, dan punya maksud tersembunyi di dalam animatronic staff bot Bonnie ini. Bahkan, yang lebih menyedihkannya lagi guys, Casey di FNAF Ruin tidak tahu jika yang memberikan topeng itu adalah ayahnya sendiri. Dia sama sekali gak ngerti keberadaan ayahnya itu di mana, makanya dia selalu nge-mention ayahnya ketika melihat benda yang familiar di dalam FNAF Ruin. Ketika kita telah selesai memberikan topengnya, maka staff bot Bonnie itu berhenti beroperasi. Dapat abang asumsikan, jika tujuan dari ayah Casey ketika diserang oleh Glistrap, hanya dipakai sebagai alat semata-mata. Ketika ayah Casey sudah memberikan topeng FNAF Ruin tersebut, maka Glistrap tidak lagi membutuhkan ayah Casey. Makanya, staff bot Bonnie itu mati. Ini artinya, ayah Casey yang juga ada di dalam staff bot itu sudah mati. Mengapa Glistrap bisa sesadis ini? Itu karena Glistrap adalah program mimik satu guys, yang meniru kebiasaan dan sifat dari William Afton. Termasuk sifat jahatnya juga, yang senang melakukan pembunuhan berdarah dingin di sepanjang FNAF Universe. Kalau kita perhatikan di sepanjang staff bot ini, terdapat garis-garis merah yang merepresentasikan darah dan nadi di dalam tubuh manusia. Ada pula kedua bola mata yang sebentarnya abang kurang jelas melihatnya, tapi seperti dijahit atau seperti menangis. Kemudian, pada bagian atas kepala nampak seperti otak yang ditanam ke sana. Bentuk dari staff bot Bonnie ini memang sangat amat aneh guys. Jujur, abang sendiri berharap jika Casey bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Namun setelah melihat ending dari Help Wanted 2, harapan abang pun hilang. Karena kita sudah melihat seperti apa ayah Casey setelah Help Wanted 2. Bahkan kini, keberadaan Casey juga masih dipertanyakan. Ketika dia terjatuh dari elevator di ending FNAF Ruined, apakah Casey berhasil hidup dan selamat? Atau dia mengalami nasib tragis yang mirip dengan ayahnya? Kita hanya bisa berharap, semoga nanti keberadaan dari Casey bakal dijelaskan di proyek FNAF yang bakal dibuat lagi. Sebenarnya, yang jahat dalam Help Wanted 2 ini adalah Helpy. Namun, abang nggak bisa menyalahkan Helpy secara langsung guys. Karena, Helpy di sini semata-mata hanyalah tipuan Glitch Trap yang mengambil bentuk Helpy. Sama seperti yang dia selalu lakukan di dalam FNAF Ruined ketika berbicara pada Casey. Sekalian, abang pengen jelasin. Mengapa mainan Fast Force atau mainan Transformer dari Fast Bear Entertainment ini yang dijadikan mainan untuk membangkitkan Glitch Trap? Dan mengapa ini menjadi poin penting dalam membangkitkan sosok Glitch Trap? Jadi guys, kita udah tau kalau Glitch Trap adalah sosok yang suka menipu dan memanipulasi calon korbannya. Dari FNAF sebelumnya, kita sudah melihat track record dari Glitch Trap yang berusaha menipu banyak orang. Buktinya, Vanessa sempat terkecoh di dalam Help Wanted 1 dan akhirnya jatuh ke tangan Glitch Trap dan berubah menjadi Vanny. Casey juga tertipu oleh Glitch Trap yang berpura-pura menjadi Helpy ketika Casey memakai topeng Vanny. Hingga Casey itu masuk ke dalam Mega Pizzaplex lebih dalam dan menghancurkan kurungan dari Mimic. Bahkan Gregory pun dulunya sempat menjadi papet dari Glitch Trap atau anak buah Glitch Trap seperti yang dijelaskan di dalam novel Tales from Pizzaplex ketika dia masih menjadi G.G.Y. Bahkan Gregory harus bertemu dengan psikolog sebagai pasien 46 sebelum akhirnya kehilangan ingatan pada FNAF Security Bridge. Glitch Trap selalu punya cara licik yang dia pakai untuk menjebak korbannya. Dan di Help Wanted 2 ini pada kasus ayah Casey sepertinya Glitch Trap berhasil mengambil data dari ayah Casey yang tercatat di Mega Pizzaplex. Bahkan Glitch Trap bisa tahu jika ayah Casey menyukai Fast Bear Entertainment itu sendiri dan merchandise dari Fast Bear Entertainment. Ayah Casey sangat suka karakter Bonnie bahkan mengkoleksi tempat makan yang bertemakan Freddy and Friends pada saat dia masih muda. Ini artinya ayah Casey juga pasti suka dengan franchise yang dikeluarkan oleh Fast Bear Entertainment. Makanya Glitch Trap memasukkan datanya ke dalam mainan Fast Force agar jika ayah Casey mengumpulkan semua mainan itu data dari Glitch Trap bisa utuh kembali dan dia bisa bangkit. Dan juga dia bisa mengendalikan pikiran dari ayah Casey untuk membantu proses pembangkitan Glitch Trap. Dengan berakhirnya Help Wanted 2 ini kita jadi tahu nasib malang dari ayah Casey yang sudah lama menghilang dari hidup Casey semenjak masalah dari Mega Pizzaplex mulai bermunculan. Sayang banget, ayah Casey yang seorang teknisian Fast Bear Entertainment hanya digunakan sebagai alat untuk membangun dan membangkitkan kembali Glitch Trap yang sebenarnya tinggal dikit lagi bisa dihancurkan. Namun satu yang abang bisa pastikan guys di dalam FNAF Universe kali ini musuh kita menjadi semakin banyak. Kalau abang sebutin satu-satu ada Mimic Animatronic yang terkurung jauh di bawah tanah padahal sistem access sudah dipakai atau dibuat untuk menghalangi siapapun yang ingin mengeluarkan Mimic. Sayang banget sistem accessnya dimatikan oleh Casey. kita punya satu musuh Mimic Animatronic. Kemudian ada program Mimic 1 ini terpisah ya guys buat kalian yang masih bingung kalian bisa nonton video abang sebelumnya. Jadi Glitch Trap atau program Mimic juga adalah musuh yang berbeda. Jika Mimic Animatronic itu adalah bentuk animatronic program Mimic 1 adalah bentuk digital. Kemudian ada Blob yang kini namanya sudah diubah guys jadi sudah ada official namanya itu sekarang Tangled namanya tapi abang sebut aja Blob karena kita lebih familiar dengan Blob. Blob juga mungkin saja menjadi musuh kita tapi kita belum tahu secara pasti cuman kita pernah melihat Blob di FNAF Ruined dan ini tandanya jika Blob itu benar-benar ada. Kemudian guys Fanny masih berkeliaran di luar sana. Loh kok bisa bang? Padahal good ending kan Fanny itu jadi teman kita. Nah jangan salah guys di dalam FNAF Ruined kita bisa melihat banyak grafiti Fanny yang ada di area renuntuhan Mega Pizza Plex. Ini disebabkan karena Ayah Cassie gagal menghancurkan Glitch Trap dan pengaruh Glitch Trap masih ada di dalam Fanny karena yang canon di dalam FNAF Ruined adalah ending bad ending bukan good ending guys dimana Ayah Cassie itu dimasukkan ke dalam Staff Pot Bunny artinya Glitch Trap tidak berhasil di kalahkan dan Fanny masih dikendalikan. Jadi musuhnya banyak banget guys ada Mimic Animatronic program Mimic 1 yang sekarang disebut dengan Glitch Trap ada Blob dan juga Fanny. Siapakah menurut kalian guys yang bakal menjadi pemeran utama jika Steel Wall kembali membuat proyek FNAF selanjutnya? Apakah Cassie bakal kembali atau Gregory bersama Glamour Freddy ataukah kita akan bertemu dengan karakter baru yang lebih menarik untuk mengalahkan keempat musuh ini? Jadi bisa Abang pastikan kalau Ayah Cassie itu sudah mati di dalam tubuh Staff Pot Bunny itu dan kesadarannya juga yang sudah dimasukkan ke dalam Staff Pot ini sudah shut down. Teori ini menurut Abang teori yang sangat disturbing karena kita bisa melihat langsung Staff Pot Bunny ini dalam bentuk AR memiliki bentuk tubuh yang mirip manusia. Masih banyak yang Abang bisa bahas dalam Hellponted kedua guys jadi kalau kalian ada pertanyaan silahkan taruh di kolom komentar yang ada di bawah. Kalian bisa bertanya tentang Falfest yang selalu ada di sepanjang FNAF Hellponted 2 atau kalian bisa juga bertanya tentang animatronik yang membingungkan yang ada pada Hellponted 2 ataupun teori-teori lainnya. Jangan sungkan-sungkan langsung aja komen di bawah. So, terima kasih banyak guys untuk yang udah nonton sampai selesai. Abang harap kalian semua bisa terhibur dengan video Abang hari ini. Buat yang baru join dan menemukan channel Bang Arlies Abang ucapkan selamat datang. Kalian sangat di welcome di dalam channel ini. Terima kasih banyak untuk support kalian guys. Sampai jumpa di video Abang selanjutnya. Thank you and have fun. Abang selanjutnya. Terima kasih.